Terlepas dari semua perbedaan yang ada, kita memiliki satu kesamaan. Benar, kita semua merasa hidup dan secara aktif merasakan masa kini, pada saat ini juga. Tapi inilah masalahnya, teman-teman. Perasaan saat ini, ini sebenarnya sedikit tertunda. Dibutuhkan sekitar setengah detik bagi otak kita untuk menerjemahkan informasi ke kesadaran kita. Kalau dipikir-pikir, secara teknis masa depan sudah ditentukan. Tapi kita tidak menyadarinya pada waktunya. Dan bukan hanya itu saja, indera kita yang berbeda menangkap informasi dengan kecepatannya masing-masing, yang berarti otak kita harus menyeret beberapa informasi untuk memberikan kita perasaan langsung saat ini. Otak kita seperti sedang mencoba menjahit monster Frankenstein dari informasi sensorik secara langsung, dan membuatnya terlihat cantik. Namun, disinilah segalanya menjadi unik. Para peneliti telah menemukan bahwa mereka dapat mengacaukan persepsi ini. Ketika penundaan standar tersebut dihilangkan, otak kita menjadi bingung dan memberikan kesan bahwa efeknya terjadi sebelum tindakan yang memicunya. Seperti kamu mendengar suara bel pintu, tapi sebelum kamu menekan tombolnya. Aneh kan? Kenapa otak kita begitu mudah tertipu? Itu karena pikiran sadar kita punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Kita harus menerjemahkan dunia di sekitar kita, memikirkan apa yang mungkin terjadi dalam waktu dekat, dan memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Semua itu membutuhkan waktu, dan itu tidak bagus ketika kita menghadapi bahaya yang tiba-tiba. Bayangkan, seekor binatang buas yang berbahaya melompat ke arahmu. Kalau kamu harus memikirkan cara bereaksi secara sadar, maka habislah sudah. Untungnya, otak kita memiliki peralatan tanggap darurat yang bekerja saat kita sedang membutuhkannya. Refleks kaget adalah respons tercepat, yang dipicu oleh suara atau gerakan tiba-tiba. Dalam waktu 5 milidetik, banyak otot yang terpicu untuk bereaksi, dan kamu sudah bergerak sebelum kamu menyadarinya. Jika kita memiliki beberapa milidetik lagi, otak kita dapat bertindak dengan cara yang lebih menarik. Amikdala, tempat pemberhentian pertama otak kita untuk memproses emosi, membutuhkan waktu sekitar 12 milidetik untuk memproses ancaman. Tidak terlalu canggih, tapi dapat dengan mudah mendeteksi bahaya. Bahkan beberapa tindakan terbaik kita dilakukan tanpa pengambilan keputusan secara sadar. Apapun yang kita lakukan dalam waktu kurang dari setengah detik, seperti memukul bola atau menangkap lirikan seseorang, dilakukan secara otomatis. Jadi, meskipun pikiran sadar kita sangat bagus untuk strategi jangka panjang, beberapa tindakan terbaik kita dilakukan tanpa pikiran sadar. Namun, mari kita bahas pertanyaan yang sebenarnya. Pikiran bisa berbeda-beda, tentu saja. Kita semua tahu itu karena kita telah menjalaninya. Membuat pilihan karir atau pengasuhan anak yang sulit membutuhkan lebih banyak pemikiran daripada memilih topping es krim. Namun, pernahkah kamu bertanya-tanya berapa kecepatan berpikir itu? Apakah kita membutuhkan Ferrari untuk mengimbangi kecepatan otak kita atau cukup dengan menggunakan sepeda? Nah, beberapa ilmuwan telah menjawab pertanyaan rumit ini dengan mengukur seberapa cepat kita menyadari informasi yang kita kumpulkan melalui indera kita. Ternyata, kita bisa mendeteksi rangsangan yang berlangsung selama 50 mili detik. Itu sekitar 1 per 20 detik kalau dihitung-hitung. Sekarang, kalau kita bicara soal penginderaan dan respons, kita ambil saja contoh pelari cepat yang bereaksi terhadap bunyi sebagai tolok ukur. Reaksinya sangat cepat, hanya membutuhkan waktu sekitar 150 mili detik. Namun, kecepatan jalur saraf kita bisa meredam pikiran kita yang cepat. Pada masa lalu, para ilmuwan memperkirakan bahwa butuh waktu 35 meter per detik untuk informasi bisa bergerak di dalam saraf. Namun, berkat penelitian modern, kita sekarang tahu bahwa informasi di beberapa saraf yang terisolasi dengan baik dapat bergerak hingga 120 meter per detik. Itu sebanding dengan mobil-mobil tercepat di dunia, seperti Aston Martin atau McLaren. Kalau seperti itu, kecepatan berpikir berarti cukup cepat. Tapi jangan khawatir, kamu tidak perlu berlatih seperti atlet olimpiade untuk mengimbangi kecepatan otakmu. Kamu mungkin pernah jeda sejenak untuk memikirkan berapa banyak pikiran yang kamu miliki dalam sehari. Pertanyaan itu juga dihitung sebagai pikiran lho. Spoiler, jumlahnya lebih banyak dari yang kamu kira. Dari saat kamu bangun hingga kamu tertidur. Dan bahkan mungkin setelah itu, otakmu terus-menerus mengeluarkan pikiran. Beberapa pikiran ini mungkin sederhana, seperti, aku harus mencuci baju atau aku harus menelpon ibu. Yang lainnya mungkin lebih kompleks, seperti, apa arti hidup ini? Atau bagaimana cara kita mencintai? Percaya atau tidak, sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2020 menemukan bahwa rata-rata orang memiliki lebih dari 6.000 pikiran per hari. Jumlah itu sangat banyak. Penelitian ini menggunakan pemindaian otak untuk melacak kapan pikiran baru dimulai saat peserta sedang beristirahat atau menonton film. Tapi tidak semua pikiran diciptakan sama. Beberapa pikiran dapat membuat kita merasa bahagia dan bersemangat. Sementara yang lain dapat membuat kita khawatir dan sedih. Bagi kebanyakan orang, pikiran negatif itu sulit untuk dihilangkan. Selain itu, tahukah kamu bahwa kepribadianmu dapat memengaruhi jumlah pikiran yang kamu miliki? Orang yang sedikit lebih gelisah cenderung memiliki lebih banyak pikiran daripada mereka yang lebih tenang. Tapi jangan khawatir, memiliki otak yang berisik tidak secara otomatis berarti ada yang salah denganmu. Terkadang, otak kita bahkan dapat menghasilkan pikiran-pikiran yang mengganggu atau membuat kesal. Meskipun wajar untuk memiliki pikiran semacam ini sesekali, jika pikiran-pikiran ini sering muncul dan mengganggu rutinitas harianmu, mungkin ada baiknya kamu berkonsultasi dengan profesional. Jadi, dari mana semua pikiran ini berasal? Sel-sel saraf otakmu atau neuron bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan sel-sel lain dengan menghasilkan neurotransmitter. Hal ini memicu reaksi berantai pengeluaran neuron yang kemudian menciptakan pikiran. Namun, bagaimana jika kamu ingin mengubah pikiranmu? Itu mungkin saja. Teknik-teknik seperti mindfulness dan bekerja sama dengan spesialis terlatih dapat membantumu mengatasi pikiran-pikiran yang tidak diinginkan dan memberimu kondisi pikiran yang lebih rileks. otak kita mirip dengan otot yang membantu kita bergerak. Kita dapat melatihnya untuk membuat hidup kita lebih baik sampai batas tertentu. Pada akhirnya, yang terpenting bukanlah jumlah pikiran tapi bagaimana pikiran itu memengaruhimu dan apa yang muncul dari pikiran tersebut. Berbicara tentang hal-hal aneh yang bisa dilakukan otak, ada berita mengejutkan yang baru saja terjadi di komunitas ilmiah. Para peneliti telah menemukan beberapa gelombang otak yang aneh pada gurita. Ya, kamu tidak salah dengar. Keajaiban berlengan delapan ini memiliki jenis gelombang otak yang belum pernah kita temukan di dunia hewan. Sekarang, sebelum kamu membayangkan gurita kecil yang mengenakan topi mandi kecil dengan elektroda yang mencuat, aku ingin memberitahumu bagaimana penemuan ini terjadi. Para ilmuwan, melakukan pembedahan untuk memasang elektroda ke otak gurita dan dapat melihat sekilas proses berpikirnya. Proyek luar biasa ini menangkap rekaman otak gurita yang dapat bergerak sesuka hati dan hasilnya sangat menakjubkan. Para peneliti, menemukan bahwa beberapa pola gelombang otak mirip dengan pola gelombang otak yang ditemukan di pusat memori manusia. Hal ini menunjukkan bahwa evolusi konvergen mungkin berperan di sini. Apa yang dimaksud dengan evolusi konvergen? Mungkin kamu penasaran. Yakni, ketika dua hewan yang berbeda akhirnya memiliki sifat yang sama meskipun tidak memiliki nenek moyang yang sama. Contoh lain yang mirip dengan evolusi konvergen adalah lumba-lumba dan kelelawar. Keduanya menggunakan suara untuk mengetahui di mana posisinya. Tapi lingkungan kedua makhluk ini sangat berbeda. Gurita dianggap menarik oleh para ilmuwan dan non-ilmuwan. Dari ingatannya yang luar biasa hingga kemampuannya untuk menyamarkan diri. Makhluk ini sungguh luar biasa. Hewan ini telah dikenal menggunakan benda-benda untuk memecahkan masalah dan gurita bahkan bermimpi. Ya, kamu nggak salah. Riak warna yang bisa kita lihat di kulit gurita saat hewan itu tidur menunjukkan kepada kita bahwa gurita mungkin juga sedang bermimpi. Namun, gurita terkenal sulit untuk dipelajari. Hewan ini bisa menyentuh setiap bagian tubuhnya dengan lengan-lengan panjangnya yang berarti dia bisa dengan mudah menghilangkan benda pelacak apapun yang mungkin dipasang oleh para ilmuwan. Tak bosan memandang sang pujaan hati saat tinggak karuan sampai terasa molas dilanda mabuk ke payang? Ini hanyalah beberapa hal yang menggambarkan kita sedang jatuh cinta. Perasaan ini begitu luar biasa hingga membuat jantung berdetak lebih cepat dan telapak tangan berkeringat. Dan meskipun kita berpikir bahwa cinta adalah sesuatu yang terjadi di dalam hati sebenarnya itu terjadi di dalam otak kita. Ini Sarah kita akan mengikutinya untuk mengamati lebih dekat sains soal cinta di otak kita. Bukan menguntit ya cuma mengikuti. Sarah akan pergi kencan pertama dengan pria yang dia kenal lewat aplikasi kencan. Dia menghabiskan sepanjang malam memikirkan pakaian yang akan dikenakan dan saat tiba waktunya untuk bertemu teman kencanya Sarah merasa pusing dan perutnya terasa mulas. Sebagian besar dari kita tahu perasaan ini yang oleh para psikolog disebut sebagai antisipasi. Iya, antisipasi. Sains menjelaskan bahwa hal ini terjadi karena otak melepaskan kortisol dalam jumlah banyak. Kortisol juga dikenal sebagai hormon stres. Pelepasan kortisol membuat kita masuk ke mode lawan atau lari. Ini berarti jika teman kencanya terlambat 20 menit dan gak mengirim pesan singkat kepada Sarah untuk ngasih penjelasan, dia mungkin akan meninggalkan restoran secepat mungkin. Kencan bisa menjadi rumit bagi sistem tubuh kita karena sangat penuh ketidakpastian. Akankah Sarah menyukai Tom? Mereka berdua bersama-sama mengambil risiko dengan pergi kencan dan karena gak ada risiko yang luput dari perhatian, jatuh cinta mengaktifkan bagian lain dari otak kita. Bagian ini dikenal sebagai area penghargaan dan kompensasi atau ventral segmental area disingkat VTA. Saat VTA terpicu, kita merasa puas dan termotivasi. Kita mengaktifkan VTA saat makan sesuatu yang manis dan lezat atau saat memuaskan dahaga. Tapi ada celah di situ. Ternyata Tom gak datang untuk kencan mereka dan Sarah merasa ditolak. Pada saat ini VTA sangat aktif, bagian otak ini bertanggung jawab atas perasaan mengidam kita. Dan seperti kata pepatah, kita menginginkan apa yang gak bisa kita miliki. Tapi Sarah mencoba lagi, dia pergi kencan lagi kali ini dengan Dave. Dan ternyata mereka cocok. Setelah beberapa kali kencan yang ada di pikiran Sarah cuma Dave. Bahkan dia memikirkan Dave di lebih dari 80% waktu terjaganya. Dan ini sangat normal. Menurut ahli biosikologi Dr. Sandra Lengslek, orang-orang yang sedang pada tahap awal jatuh cinta bisa memikirkan orang yang mereka cintai hingga 90% dari waktu mereka. Iya, jatuh cinta itu seperti sebuah obsesi. Obsesi ini semakin kuat ketika VTA melepaskan neurotransmitter rasa senang yang dikenal sebagai dopamine. Semua orang butuh dopamine. Pada saat ini Sarah mulai merasakan euforia dan semakin tertarik pada Dave. Segala sesuatu tentang Dave membuatnya senang dan untuk sesaat dia yakin telah menemukan pria yang sempurna. Alasan Sarah dan Dave saling cocok satu sama lain juga bisa dijelaskan dengan susunan kimia otak. Salah satu alasannya bisa jadi karena zat yang disebut feromon. Keduanya bisa saling merasakan feromon satu sama lain yang merupakan sinyal kimiawi alami yang menyampaikan informasi genetik atau bahkan informasi fisik penting. Pada dasarnya otak mereka memahami bahwa genetika mereka sangat cocok satu sama lain yang meningkatkan produksi estrogen dalam tubuh Sarah dan testosteron dalam tubuh Dave. Pada fase ini mereka berdua cenderung menganggap pasangannya sempurna. Fase tanpa cela ini terjadi karena bagian otak yang sedang aktif bekerja lebih keras daripada kortex prefrontal kita yaitu bagian otak yang menjadi pusat kemampuan berpikir kritis. Jadi kita benar-benar nggak bisa mengkritik orang yang kita cintai tapi ini nggak berlangsung selamanya kok. Seiring berjalannya waktu Sarah dan Dave mulai berbagi rahasia pribadi dan bahkan menjalani rutinitas bersama. Mereka memasuki fase baru dalam hubungannya yang dikenal sebagai keterikatan atau cinta kasih. Pada saat ini otak mulai melepaskan hormon oksitosin dan vasopresin yang dikenal sebagai hormon pengikat pasangan. Hormon-hormon ini menandakan kepercayaan dukungan sosial dan keterikatan. Mereka berdua merasa lebih aman dalam hubungannya dan bisa mengandalkan satu sama lain untuk membangun masa depan yang bahagia bersama. Dalam hal ini jenis cinta romantis mirip dengan jenis cinta lainnya karena hormon-hormon ini juga membantu memperkuat ikatan keluarga dan pertemanan. Nah, berikut efek samping menarik dari pelepasan oksitosin. Sarah sedang mengalami masa-masa sulit di tempat kerjanya karena perusahaan akan mengurangi setengah karyawannya. Semua orang di perusahaannya takut akan dipecat dan tingkat stres mereka meningkat tajam. Tapi Sarah berhasil mengontrol stresnya. Fakta bahwa dia sedang menjalin komitmen jangka panjang membantunya merasa lebih tenang. Dan ini semua berkat hormon oksitosin yang terus-menerus dilepaskan oleh otaknya. Sebuah penelitian di tahun 2019 menunjukkan bahwa ikatan percintaan yang kuat dapat membuat kesulitan menjadi lebih bisa ditoleransi. Penelitian ini meminta 102 orang untuk mencelupkan tangan mereka ke dalam air es selama beberapa menit dan dari para peserta ini mereka yang sedang terikat dalam hubungan berkomitmen tampaknya mengalami lebih sedikit stres atau rasa sakit. Ini bahkan dirasakan oleh mereka yang pasangannya nggak berada di sampingnya saat pengujian. Mereka cukup membayangkan pasangannya. Itu baru cinta sejati, kan? Hal-hal aneh lain bisa terjadi ketika kamu sedang jatuh cinta. Contohnya telepati. Ini nggak bercanda lho. Para peneliti menyebutnya sinkronisasi saraf yang berarti bahwa pasangan cenderung memiliki pola pikir yang sama. Profesor Joy Donaldson yang melakukan penelitian ini mengatakan bahwa semakin pasangan saling terkoneksi semakin selaras juga perilaku mereka. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa pasangan bahkan bisa menyelaraskan detak jantung mereka saat tidur berdampingan. Nggak hanya manusia yang bisa jatuh cinta dan mengalami hal-hal seperti yang udah dibahas tadi lho. Sebagian hewan terbukti merasakan keterikatan terhadap satu sama lain. Sebagai contoh, burung albatro selalu kembali ke pasangan yang sama sepanjang hidup mereka. Mereka bermigrasi sepanjang tahun tapi tetap kembali ke tempat yang sama untuk bertemu dan saling menyapa sekali lagi. Nah, normal jika seiring berjalannya waktu, masa-masa tanpa celah berakhir, dan korteks prefrontal akhirnya bisa melakukan tugasnya. Pertimbangan dan pemikiran kritis muncul kembali dan kedua belah pihak mulai melihat kekurangan pada kekasihnya. Sarah nggak suka kebiasaan Dave yang selalu meninggalkan kaos kakinya berserakan dan menurut Dave, Sarah terlalu sering menonton Netflix. Permasalahannya adalah terkadang hal-hal kecil ini dibiarkan menumpu hingga akhirnya hubungan bisa berakhir begitu saja. Yang cukup mengejutkan, putus cinta juga diatur oleh otak. Meskipun Sarah berpikir bahwa dia melakukan hal yang benar ketika putus dengan Dave, dia merasakan sesuatu yang hampir sama dengan rasa sakit secara fisik. Itu karena patah hati mengaktifkan kortex insular bagian otak yang memproses rasa sakit. Tapi, kortex insular nggak membedakan rasa sakit emosional dengan rasa sakit fisik. Jadi, patah hati bisa sama sakitnya dengan kaki terkilir. Seiring berlalunya waktu, Sarah berpikir untuk menghubungi Dave lagi. Saat membersihkan rumahnya, Sarah menemukan beberapa barang milik Dave yang tertinggal. Terkadang keinginan untuk menghubungi terasa sangat besar seperti rasa lapar atau haus yang luar biasa. Hal ini terjadi karena VTA aktif kembali. Ini pusat motivasi dan penghargaan yang membangkitkan perasaan rindu. Ini adalah bagian otak yang aktif pada awal kisah cinta mereka. Gejolak emosi ini juga mengaktifkan sistem alarm tubuh Sarah yaitu sumbu stres. Dan karena tubuhnya memproduksi lebih sedikit oksitosin, dia mungkin kesulitan menghadapi semua yang dia rasakan. tapi semua akan membaik nantinya. Seiring berjalannya waktu, area kortikal atas menjadi aktif. Area ini bertanggung jawab untuk memantau pengendalian nalar dan impuls. Bagian ini mengerem keinginan yang tidak rasional. Jadi keinginan untuk mengirim pesan kepada Dave perlahan akan menghilang. Ini bukan perpisahan pertama Sarah dan dia tahu dia akan baik-baik saja seiring waktu. Tapi saat dia masih muda, di masa remajanya jauh lebih sulit untuk pulih dari putus cinta. Hal ini dikarenakan area kortikal atas masih dalam masa pertumbuhan. Jadi, remaja cenderung memiliki mekanisme pengendalian diri yang lebih sedikit dalam situasi seperti ini. Gak lama lagi Sarah akan merasakan keinginan untuk berkenalan dengan seseorang yang baru. Dan sekali lagi, dia akan kembali hanyut dalam kisah penuh likaliku yang kita sebut cinta. Ada kalanya, kita ngerasa capek dan kehabisan energi meski sudah cukup tidur. Kelelahan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor tergantung masing-masing orang. Badai matahari yang jaraknya 150 juta kilometer dari bumi juga bisa menurunkan fungsi neuron kita. Banyak studi menunjukkan kekuatan badai matahari yang sangat besar bisa mengacaukan jam biologis kita, menyebabkan kantuk dan bikin kita mager. Aktivitas elektromagnetik yang dihasilkan oleh gangguan matahari bisa mempengaruhi kelenjar pineal di otak kita. Meski ukurannya sangat kecil, kelenjar ini berperan penting dalam sistem endokrin kita. Tugasnya mengatur berbagai fungsi penting di tubuh kita. Salah satu tugas utamanya yaitu ngumpulin informasi terkait cahaya eksternal dan pelepasan melatonin. Hormon ini membantu kita relax dan terlelap. Aktivitas elektromagnetik yang tidak normal bisa menyebabkan kelebihan produksi melatonin sehingga kita akan ngerasa capek dan ngantuk berat di siang hari. Terang aja, kamu bisa ngobain tips umum ini untuk memulihkan energimu kok. Apalagi, kamu bisa praktekin sendiri di rumah tanpa peralatan mahal dan waktu yang dibutuhkan cuma 2 menit. Satuin jumari di kedua tangan kejuali jempol. Pastiin, sendi kedua di tiap jari saling sejajar. Remas jumarimu secara perlahan selagi saling terkait. Tahan di posisi ini selama 1 menit. Lama-lama, kamu akan ngerasain sensasi relax di rongga belakang mata atau sinus. Hal yang sama juga terasa di bagian dahi dan tulang pipimu. Selanjutnya, kamu akan ngerasain tekanan yang mulai terlepas di bagian ini dan hidungmu mulai ngeluarin ingus. Saat kamu meraktikin gerakan ini bareng orang lain, kamu akan tahu gejala yang ditunjukkan bisa aja gak sama. Setelah 1 menit, lepas jumarimu dan lemaskan tangan. Anak, kerasa ada yang beda gak? Mungkin kamu akan ngedengerin bunyi denging di dalam telinga, ngerasain ada tetesan dari tuba estacius, atau area di sekitar pipi dan dahimu mulai terasa ringan. Pakai trik serderhana ini saat kamu perlu memulihkan energi dan nenangin diri di siang hari. Kamu juga bisa meraktikin gerakan ini saat lagi kuliah, main bareng teman, atau di tengah rapat yang bikin kamu stress. Orang lain gak bakal tahu kok, ini kan hasil kita. Efek menyegarkan ini muncul karena anatomi kita sangat luar biasa. Pijat refleksi bisa berfungsi dengan baik karena sistem saraf di tangan kita terhubung langsung dengan kepala, otak, dan sinus. Tangan punya banyak titik tekan khusus yang bisa ngebantu banget saat kita perlu meredakan nyeri atau merefresh otak. Kalau salah satu titik refleksi ini diberi stimulus, neurotransmitter di otak akan langsung bereaksi. Artinya, kita bisa mengecoh otak untuk menginstruksikan tubuh agar kembali pulih dan bersemangat tanpa ngeluarin biaya speser pun. Tapi kita perlu nyari tahu titik yang pas. Oke deh, saatnya nyari tahu super power di tangan kita dan nentuin titik utamanya. Tapi bagi wanita hamil, sebaiknya konsultasi ke dokter dulu sebelum nyobain trik ini. Pijat refleksi bisa merangsang perubahan tekanan darah di dalam tubuh dan menyebabkan respon hormonal yang gak semestinya. Salah satu titik refleksi terdapat di lengan bawah dan namanya adalah titik knee guan atau pericardium 6 yang menjadi bagian dari saluran pericardium di sepanjang lengan bagian dalam dari ketiak sampai jari tengah. Titik knee guan terletak di sela-sela tendon sekitar 4 jari di bawah pergelangan tangan. Titik ini juga bisa dicari dengan mengepalkan tangan. Lengan yang tegang bikin tendon di pergelangan tangan kelihatan lebih jelas. Kalau udah, lepas kepalanmu dan pijat lekukan di bagian dan terdeteksi. Tekan perlahan selama 4-5 detik lakukan latihan ini di kedua tangan untuk kerasain kekuatan supernya. Kalau perlu, kamu juga bisa memijat seluruh lengan bawah untuk melemaskannya. Selama latihan, kamu bakal ngerasa rileks di sepanjang lengan bawah hingga dada. Kalau kamu gak ngerasain sensasi apa-apa, coba lagi dari awal ya. Para ahli akupuntur menerapi titik ini untuk membantu mengembalikan fokus dan energi. Meredakan sakit perut dan sakit kepala. Serta membuat area lengan dan dada kembali rileks. Sebagian orang juga meyakini cara ini bisa mengurangi kecemasan dan efek mabuk perjalanan. Akupresur bekerja dengan menyumbangkan aliran energi di dalam tubuh. Teknik ini akan jauh lebih efektif kalau kamu benar-benar rileks. Saat meminta orang lain melakukan latihan ini, kamu perlu memintanya untuk berbaring dengan posisi rileks. Di dekat titik tadi juga ada support power bernama titik zongzu. Titik ini bisa membantu meredakan leher tegang, sakit kepala, nyeri bahu, dan nyeri punggung atas. Titik ini lumayan gampang dideteksi kok. Lokasinya ada di balik buku-buku jari, di dekat tendon, jari manis, dan kelingking dalam bentuk lekukan. Tekan lekukan ini kuat-kuat selama 4-5 detik, kedua lengan dan tulang lehermu akan mulai terasa rileks. Titik ajap ini akan membantumu saat kamu ngerasa gugup dan sakit kepala. Cari lokasinya di sela-sela jempol dan jari telunjuk. Kemudian, tekan bagian ini dengan jempol dan jari telunjuk yang satunya. Pijat perlahan selama 4-5 detik. Kalau udah, ganti tangan. Kalau kamu masih ngerasa lemes setelah nyobain semua trik tadi, berarti kamu perlu ngecek sekelilingmu. Mungkin penyebabnya adalah cuaca. Saat berada di dalam mobil yang suhunya cukup panas, di bawah trik matahari, atau di dalam ruangan yang bikin gerah, biasanya kita akan ngerasa capek dan gampang ngantuk. Tapi banyak orang masih belum tahu kenapa panas bisa bikin kita capek. Jadi, saat cuaca panas, darah akan mengalir ke permukaan tubuh untuk mendinginkannya. Proses ini menurunkan kadar energi di dalam tubuh sehingga kita akan ngerasa capek. Selain itu, dehidrasi bikin kita ngantuk dan kecapean. Saat panas, kita lebih cepat kehilangan garam dan cairan tubuh yang kemudian berubah jadi keringat. Kadang, bukan panas yang bikin energi kita terkuras, tapi cairan tubuh yang nggak seimbang. Sepanjang hari, jangan lupa minum air yang cukup ya. Kamu suka minum kopi biar nggak ngantuk ya? Mulai sekarang. Ingat ini baik-baik. Minuman berkafein bisa berfungsi sebagai diuretik dan bikin tubuh kita sedikit dehidrasi. Jadi, sebaiknya jangan kebanyakan minum kopi. Pulihkan kesimbangan alami di tubuhmu dengan cukup minum air putih. Penelitian menunjukkan tempat kerja yang terlalu panas atau terlalu dingin bisa bikin para karyawan sudah fokus kerja. Dalam salah satu survei, 22% karyawan bilang tempat kerja yang terlalu panas bikin konsentrasi mereka buyar. Lalu, 11% lainnya bilang tempat kerja yang terlalu dingin bikin mereka sulit bekerja. Preferensi suhu ini bisa bervariasi tergantung pada kecepatan metabolisme dan kebiasaan fisiologis kita. University of Technology Helsinki dan Laboratorium National Lawrence Berkeley telah mengamati suhu yang paling pas agar kita produktif, yaitu sekitar 21 derajat Celsius. Kalau suhunya lebih tinggi dari 24 derajat Celsius, semangat para karyawan di tempat kerja mulai turun. Nah, kalau kamu ngerasa suhu di tempat kerjamu kurang pas, kamu bisa pakai baju tebal atau pindah ke ruang lain yang suhunya lebih pas. Siapa tahu cara ini bisa naikin produktivitasmu, kan? Jangan lupa coba juga trik refleksi ajaib tadi. Terima kasih. Terima kasih.